Intro Pada suatu hari ada seorang ayah, anak dan seekor keledai Sang ayah bernama Juha itu ingin memberikan pelajaran kehidupan yang berharga kepada anaknya di dalam perjalanannya Dia menunggangi seekor keledai dan menyuruh sang anak berjalan di belakangnya Ketika baru berjalan beberapa langkah, lewatlah sebagian wanita yang menyoraki Juha Kok, kamu yang naik, sedangkan anakmu yang kecil itu kelelahan berjalan di belakang Mendengar itu, Juha pun turun dan menyuruh anaknya yang naik keledai Kemudian tak berapa lama, mereka melewati segerombolan orang tua sedang duduk di bawah pohon Mereka berkata, mengapa kamu berjalan kaki, kamu kan sudah tua Sedangkan anakmu yang masih muda kau biarkan naik keledai itu Apakah kamu mendengar perkataan mereka, nak? Kalau begitu mari kita naiki keledai ini sama-sama Kata Juha kepada anaknya, lalu mereka pun bersama menunggangi keledai itu Tetapi, di tengah perjalanan, mereka melewati sekelompok orang pecinta binatang Melihat pemandangan itu, mereka meneriaki Juha dan anaknya Kasihanilah binatang yang kurus kering itu Kalian berdua menungganginya, padahal kalian lebih berat daripada keledai ini Kau dengar tadi, kata Juha kepada anaknya sambil turun dan menurunkan anaknya dari atas keledai Kalau begitu, mari kita berjalan bersama-sama dan kita biarkan keledai ini berjalan di hadapan kita Kata Juha lagi, akhirnya sang ayah dan anaknya melanjutkan perjalanan Sementara keledai berjalan di depan mereka berdua Lalu mereka melintasi segerombolan pemuda berandalan yang mabuk Melihat Juha dan anaknya yang sedang berjalan kaki Gerombolan itu pun meneriaki mereka berdua Yang pantas itu keledai yang menaiki kalian berdua Sehingga kalian dapat membuatnya terhindar dari kendala Kendala di jalan Juha terpengaruh ucapan pemuda berandalan itu Ia dan anaknya kemudian memikul keledai itu dengan menggunakan batang kayu yang mereka temukan di jalan Baru saja Juha dan anaknya berlalu melanjutkan perjalanan Orang-orang di belakang mereka menertawakan pemandangan aneh itu Juha berhenti dan menoleh kepada anaknya sambil berkata Wahai anakku, jika mendengar dan mengikuti semua omongan manusia Tidak akan ada habis-habisnya Dan mereka berdua pun tertawa Makna cerita ini apa yang dikatakan manusia tentang kita tidak akan pernah ada ujungnya Tidak usah terlalu pusing dengan omongan banyak orang Karena kepuasan manusia tidak akan pernah tercapai